Allah itu memberikan rezeki, kalau mamanya orangnya itu hobinya ujub ria, ya sudah kalau dia diberi rezeki oleh Allah Ta'ala itu istirahat dan itu orang jarang sekali paham sebenarnya inilah yang akhirnya bagaimana kalau rezeki itu agar dimudahkan oleh Allah Ta'ala walaupun kita tidak minta secara lisan, di ucapkan, sebenarnya Allah tahu yang ada di hati kita dengan seperti itulah kita harus pertakwa pada Allah Ta'ala karena yang jelas diceritakan, salah satu mamanya diceritakan gini nih dalam firman Allah di langit ada jalan rezekimu dan apa yang janjikan oleh Allah kepadamu berarti sebenarnya Allah itu sudah mempersiapkan jalan rezeki di langit bagaimana jalan rezeki itu bisa turun sehingga rezeki itu didapatkan, diterima kita dari Allah Ta'ala walaupun melalui ihtiar-hitiar kita atau apapun lah cara Allah Allah sudah menceritakan, ini harus diketahui sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan nah kalau suami istri ini ngotot-ototan emosional itu kan tidak baik sebenarnya bagaimana jalan rezeki itu bisa tampak kalau yang tampak malam masuklah ular kemudian nongkrong di sampingnya ustadz nih baru setiap hari matuhin ustadz, masukin istri ustadz ular inilah sebenarnya sebagai penanda seperti itu, jadi harus berbuat baik itu sudah, sudah apa namanya ya, sudah ketentuan jadi harus berbuat baik, kalau saya boleh menjawabkan berbuat baik bagi orang Islam apa, sholat kan gitu ya, sholat itu kan yang harus dikerjakan kemudian apalagi ya baca Qur'an lah, apalagi ya puasa diberhormati Tuhan, apalagi makanya itu sudah apa kemudian mulai hormati orangtuamu nah setelah hormati orangtuamu, mulai disini nih, hormati suami, hormati istri, kan ada disitu sebenarnya di lingkungan itu, kalau di satu titik masalah ibadah yang wajib, sama ibadah yang kelihatannya sunnah walaupun itu sebenarnya wajib juga menurut saya ya, itu dikerjakan pada Allah kita itu kerjakan dengan orang tua kita kerjakan lillahi ta'ala juga ya, kemudian dengan pasangan kita kerjakan, itu dulu aja itu nanti kelihatan kok jalan rezeki itu dimudahkan Allah Ta'ala bahkan diberikan jalan, walaupun tadinya kayaknya gak ada gak ada, iya, itu akan diberikan jalan yang kita gak akan tahu sebenarnya, tapi sejadi berbuat baik sama suami sama istri, tiba-tiba keluar rumah ke sanduk emas 50 kilo gitu wah itu saya gak bisa ngambil karena emas 50 kilo itu pasti diambil orang-orang yang lepas ya tapi gak papa, walaupun ini bercanda ya tapi intinya memang seperti itu, nah cuma cara-cara orang yang taat kepada Allah Ta'ala nah ini saya beritahu ya Ustaz, bukan nanti akan mendapatkan emas atau uang seoper, bukan tapi Allah akan memberikan jalan jalannya itulah sebenarnya untuk melancarkan rezeki demi rezeki kepada orang yang tadi taat kepada Allah ini yang selama ini saya amati itu iya iya